Halo apa kabar anda hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti biasa bertemu lagi dengan saya di resep Erma untuk hari ini kita akan masak nasi kuning nasi kuning atau nasi uduk dan dan apa saja bahan-bahan pelengkap dan penghiasnya yuk langsung kita akan buat nasi uduk atau nasi kuning dan tentunya akan saya berikan resep bumbunya ini nasi uduknya sudah siap dengan hiasan kita sediakan beras ini berasnya sudah direndam dan kita rendam selama dua jam berasnya nah ini dengan campuran satu kilogram beras yang kita campur dengan seperempat kilogram ketan jadi campurkan satu kilogram beras dengan seperempat kilogram ketan setelah direndam siap kita masak kita tanah dulu ya kita tanah untuk langkah pertama kita tanah dan akan kita buat bumbu nasi kuningnya bumbu nasi kuningnya disini ada bawang putih bawang merah lengkuas jahe daun salam daun jeruk purut kemudian serai ini untuk bumbu nasi uduknya lalu siapkan parutan kunyit parutan kunyitnya kita saring kita campurkan dengan santan dengan santan kental langsung kita masa atau kita didihkan dulu santannya sebaiknya santannya pakai santan kelapa asli ya jangan yang instan karena lebih enak dan lebih gurih pakai santan asli santannya kita tambahkan sedikit garam biar rasanya lebih lezat kita aduk-aduk sampai mendidih campuran santan dan bumbunya nasinya yang sudah kita tanah kita tiriskan terlebih dahulu karena kita akan mencampurnya dengan santan yang sudah kita masak tadi dengan bumbu kita tambahkan ke dalam nasinya kita campurkan santannya lalu kita aduk hingga rata untuk langkah selanjutnya langkah kedua ini nasi kuningnya akan kita masak masih setengah matang belum masak setelah kita campur kita masak kembali nasi kuningnya kita masak hingga matang ya benar-benar lembut jangan lupa prioknya ditambah lagi airnya ya biar nanti tidak biar nanti tidak garing wah ini sudah siap pulen sekali nasinya nasi kuningnya pulen dan lezat nah nasi uduknya sudah jadi yuk langsung akan kita hias dengan apa saja tambahan untuk menghias nasi kuningnya kita akan siapkan telur dadar atau dadar telur yang sudah diiris untuk hiasan nasi diuduknya ini capi saya potong miring dengan wortel timun kemudian daun seletri wortelnya sudah saya panaskan dengan air panas ini ada sambal goreng basah sambal goreng kentang ada abon makai abon telur puyuh daging daging ayam yang kita masak bumbu bali atau bumbu merah ini sudah kita hias langsung siap kita sajikan atau kita pasarkan semoga manfaat video ini bisa anda coba di rumah jangan lupa like share dan komen di resep ermah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih